Cara bikin garang asam ayam tanpa robot, tanpa ribet Hai guys, welcome back to my vlog Resep ini cocok banget buat kalian yang mageran Untuk buat garang asam yang pake daun lah, inilah, itulah Nah kali ini aku mau bikin resep simpelnya Tapi bumbunya tuh tetep lengkap dan pastinya enak ya guys ya Buat kalian yang kesusahan untuk mendapatkan blimbing bulu Kalian boleh banyakin tomat hijaunya Oke, untuk bumbu-bumbunya nanti aku tulis di samping ini ya guys Yang pasti ada tambahan santan, serai, dan daun salap Nah disini aku pake ayam setengah kilo, dicucu bersih Sampai bersih banget deh pokoknya Lalu tumis terlebih dahulu seperti lengkuas dan jahenya Setelah sedikit wangi, kalian bisa masukin bumbu aromatik lainnya Seperti bawang-bawangan ya guys Oh ya, semua bumbu ini kalian wajib ditumis pakai api yang sangat kecil Nah terakhir, kalian masukin si daun salam dan serai Kalau sudah semua aromanya keluar, kalian boleh masukin ayam yang sudah dicuci guys Diaduk-aduk sebentar, jangan dikasih air dulu ya guys Biarkan si bumbunya ini meresap pada ayam-ayamnya Tunggu hingga sedikit kering Lalu kalian bisa masukin air secukupnya saja sesuai selera Ayam dan bumbu aromatiknya sudah menyatu saatnya kita beri air Nah untuk air ini sesuai selera aja ya guys Kalau kalian banyakin kuahnya, berarti santannya boleh kalian tambah satu lagi Biar rasanya tuh makin medok gitu loh guys Nah disini baru kita seasoning Tambahkan garam, penyedap, dan gula secukupnya sesuai selera kalian ya guys Dan jangan lupa tambahkan lada juga Tunggu sampai si airnya ini mendidih Kalau sudah mendidih, baru kalian masukin santan Nah ingat, nanti kalau santannya sudah dimasukin Kalian aduk terus-menerus Jangan sampai si santannya ini pecah ya Guys, jujur ya Di tahap ini aromanya tuh sudah semerbak Wangi, seger, sedep Rasanya gak sabar, pengen makan deh Dan di tahap akhir kita kasih yang seger-segernya ini guys Nah disini aku kasih belimbing wulu dan tomat hijaunya Kalian aduk-aduk aja sebentar Sampai belimbing wulu dan tomat hijaunya tuh sedikit layu Oh ya guys, kalian jangan self-hoc sama tomat merah ya guys Jadi berhubung tomat hijauku cuma sedikit Jadi aku tambahin tomat merah seadanya ya guys ya Kalau tomat sama belimbing wulunya sudah sedikit layu Berarti ini sudah matang guys Siap dihidangkan dengan nasi panas Dan aromanya ini bener-bener seder dan seger banget Thank you for watching guys, bye-bye